Pernikahan umumnya terjadi atas rasa kasih sayang satu sama lain Dan berawal dari kisah cinta pasangan yang serasi Namun, kisah pernikahanku berbeda Memang, apa yang bisa Anda berikan? Apapun Tuhan Apapun Dia adalah Raksa Satu-satunya adikku dan satu-satunya orang yang selalu mengerti dengan keadaanku Eh, Kak Tungguin pelangi agama-leman Iya, Raksa Hari ini banyak banget pesan yang didadak Terus Kebetulan juga ada temen kakak yang pesan Jadi sekalian aja kakak kanterin Kak, kalau kakak keteteran, bilang aja ke aku Siapa tau kau bisa bantu Aduh, gak apa-apa Udah kamu fokus aja uas Ya, pikirin aja sekolah kamu ya Oh iya, ayah udah pulang kan? Udah kak, tadi lagi sama ibu di ruang tengah Oh iya, tadi ayah bilang Kakak disuruh ke ruang tengah Katanya ada yang mau diobrolin Oh, oke Ini adalah ayahku Seseorang yang sudah membasarkanku dari kecil Sejak ibu meninggal Dia telah menikah dengan wanita baru yang sekarang menjadi ibu tiriku Yang tidak pernah suka denganku Ayahku yang sekarang sudah bukan seperti ayah yang aku kenal waktu kecil Ayah ada yang perlu diomongin sama Dania Dania Iya Antarna grup mau berinvestasi di perusahaan ayah Bahkan mau membantu melunasi hutang perusahaan Iya bagus dong ya Dania ikut seneng kalau kayak gitu Berarti perusahaan ayah tetap bisa berjalan dengan baik Tapi Dania Mereka meminta syarat Dan syaratnya Kamu menikahi CEO Antarna grup Tuan Muda Sagara Harga Kamu menikah cepat kan malah lebih bagus Apalagi calon suamimu ini kan orang kaya Kamu bisa minta apa aja yang kamu mau Selain itu Ibu udah gak perlu lagi ngurus kamu Ibu 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 kita mau kemana Aku bukan ibumu Ibu Ibu Jangan tinggalin aku bu 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 Maafin aku bu Maafin aku Maafin aku Masuk Kamu tau kan sekarang Anak yang gak patuh Akan diusir dan dibuang Dan kamu Akan tinggal sendirian Kamu mau Kayak gitu lagi Aku janji akan patuh Dan selalu nunggu Sama ibu Nah gitu dong Kalau kamu jadi anak yang patuh Aku juga mau merawatmu Gak apa-apa Dania Ayah yakin Kamu akan lebih bahagia Ayah kenapa ya Kenapa yang ngelakuin ini Sudah Dania Kamu akan baik-baik aja Ya Kenapa yang ngomongin ini Sama Dania Soal menikah dengan siapa Seharusnya menjadi keputusan Dania sendiri Bukan ayah maupun ibu Cukup Dania Ini sudah jadi keputusan ayah Kamu jangan membantah Kamu jangan keterlaluan ya Sudah bagus kita membesarkan kamu Sampai seperti ini Seharusnya kamu berterima kasih Kak Yah Kak kenapa ya Diam kamu anak kecil Jangan ikut campur urusan orang tua Raksana juga berhak tau ya Bu Kak kenapa bu Gak mungkin gak kenapa-kenapa Kak Dan di titik inilah Aku sangat ingin membenci ayahku Namun entah kenapa Aku tidak bisa membencinya Bagaimanapun juga Dia tetap ayahku Dalam waktu semalam Hak kebebasanku direnggut Inilah awal mulai ceritaku Seorang yang Dijual oleh ayahnya sendiri Seorang yang Terpaksa menikahi Tuhan Muda Ya Silahkan masuk dulu Masuk ke taris Silahkan dulu pak Jadinya lagi siap-siap dulu Iya Raksa kak Oh Masuk aja raksa Ada apa Tung Ben Kamu hari Sabtu bangun pagi-pagi Kak Kenapa sih Kemarin gak ada orang aja Raksa Kak Gak usah pura-pura deh Kemarin Aku liat kakak shocknya kayak gimana Ngapain sih Ngikutin kemauan setan yang so jadi Eh Gak boleh ngomong kayak gitu Itu orang tua kamu Mana ada orang tua yang tega jual Nake sendiri kak Raksa kamu tuh cuman gak tau Mereka maunya apa Kakak yakin kok Maksud mereka baik Mereka pengen kakak lebih bahagia lagi Raksa Dania Kakak pergi dulu ya Terima kasih Pak Sekretaris Han Sudah mau datang kesini Sama-sama Pak Oh iya Bagaimana kabarnya Tuan Saga disana Tuan Saga sangat baik sekali Syukurlah Nona Dania Handiani Perkenalkan Saya Sekretaris Han Sekretaris pribadinya Tuan Saga Kebetulan Saya datang kesini Untuk menjemput Nona Bertemu dengan Tuan Saga Oh jadi ini Sekretarisnya Baik Salam kenal Sekretaris Han Pak Saya panggil Baik Silahkan Buat Sekretaris Han Mari Silvana Terima kasih Sekretaris Han Sekretaris Han Ria yang bijak dan sopan Aku heran Mengapa orang seperti dia Mau menjadi tangan kanan Seorang pria Yang melihat wanita Sebagai alat bisnis Bahkan auranya saja Membuatku segan Untuk memulai Pembicaraan padanya Silahkan duduk Terima kasih Sekretaris Han Jadi ini yang namanya Saga Kenapa dia harus memilih Perempuan seperti aku Untuk dinikahi Ketika dia terlihat Seperti bisa mendapatkan Apapun yang ia inginkan Aku yakin Banyak perempuan cantik Yang mengantri Untuk menjadi istrinya Tapi Kenapa dia harus memilih aku Baca Oh iya Baik Tuhan Dasar pria aneh Maksudnya apa Dia tiba-tiba Melemparkan map Seperti itu Apa ini Sepertinya Aku suka padanya Ayah dan ibu Sama sekali tidak peduli Dalam perasaanku Aduh Ada apa lagi Kenapa dia harus kesini Sampai jumpa Terima kasih